di desa kalian, apakah ada selah untuk melakukan korupsi di saat ingin menjadi kepala desa atau setelah menjadi kepala desa serah orang kamu bisa pakai kloster saja, itu murah bisa juga bikin look at her so guys, this is how we spend our nap nap hey guys, selamat datang di channel aku, Didi Lejawane, hari ini saya barbecue dengan teman saya Mas Huli dan istrinya dan di sebelah bukan di sebelah, di belakang ini persis jedo dan ini pemandangannya sangat indah sekali salah satu momen yang bagus saat musim panas banyak teman-teman, banyak orang di sini yang melakukan aktivitas di luar, seperti barbecue di taman, barbecue di pinggir lake atau danau sangat asyik sekali dan sebelum saya undang teman saya Mas Huli untuk memberikan apa namanya, opini atau pendapatnya dia tentang bagaimana calon kepala desa di Jerman itu seperti apa saya akan harus bayar segala macam saya tunjukkan makan malam saya dengan teman saya Mas Huli dan istrinya berdiri di tepi danau Cinewa lihat ini terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati Oh wow, so nice Wooo guys Oh, but it's so full water How can I do it? Just jump on it? Oh wow, so nice Wow Yeah Yeah Just jump on it Up 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 apa yang lebih baik it's a good one keren samur oke So, like this way, we can't have a bedah Hahaha Hahaha Nooo I got it Don't stop now Don't stop I got it 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 Yes 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 Hahaha 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 I'm doing a lot of water What? Ah Wow 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 The Buster Can I paint it off? Yeah, yeah You can Hahaha Woooo Woooo So good Now it's my turn I'm gonna try to stand up Wow Look at her So guys, this is how we spend our nearly weekend, you know, time Paddling on the lake of Geneva And there's Ike Hehehe Wow Wow Wow, this is delicious And ini, apa Sayuran dari Ike Yang dibikin dari rumah Terus dipanasin disini And ini ikan-ikan yang segar Dari, ini Dari sini Guys Bohoong Guys Di supermarket Terus kita marine Dan Ada terong Ada ayam Bukan ayam kampus guys Dan ini Sambal ulek Oh my god Sambalnya mas Ini pasti enak banget Hmm Bibi yang sambal ini Oh Ada lombong itu dimana Yes Oh iya Oh Cool Wow Ini ada Ada merges Ada ayam Ada Apa namanya ini Ini Kubis ya Kubis bahasa nusianya Ini ya Cool Cool Atau kubis ya betul Terus Ada lomboknya Tadi ini Mas ini harus makan raw Akan raw Yang Ya Oke Oke Selamat makan semuanya Selamat makan ya Oke Nah Selamat makan Selamat makan Oke teman-teman Tadi aku coba Naik stand up padanya Mas Uli Dan lumayan Apa namanya Menantang Tapi ya Asli sekali Saya akan bertanya Sesuatu Kepada Mas Uli Ini berkaitan dengan Em Kayak Pemilihan kepala desa Ya Tapi Ada hubungannya dengan Kopi yang lalu Yang Saya bicara dengan Mas Uli Yaitu Tentang korupsi ya Mas Uli Tentang korupsi Bagaimana mitigasi korupsi Di Jerman Untuk dicontoh Di Indonesia Dan Kali ini Saya akan tanya ke Mas Uli Kalau di Jerman Pasti ada Pemilihan Kepala desa Atau Gemeinderat Nah Kalau di Indonesia Dulunya saya dengar Itu Kalau mau jadi calon Kepala desa Itu harus bayar Sekian 20 juta Nah Itu sesuatu Kalau orang desa Mau mencalonkan diri Sebagai kepala desa Pastikan Harus punya uang banyak Untuk Menjadi Seorang calon Belum lagi Biaya lainnya Nah Yang ingin saya tanyakan Ke Mas Uli Apakah di Jerman Itu Gratis Atau Bayar Nah Saya tanya ke Mas Uli Mas Uli Silahkan Apakah Di Jerman itu Harus bayar Untuk menjadi calon Gemeinderat Atau calon kepala desa Tidak Kalau di Jerman Kalau mau jadi Kepala desa Itu gratis Oke Yang Kamu butuh Itu Orang yang Mendukung Dan Kamu Tapi Tidak ada uang Dibutuh Untuk mendaftar Atau Itu gratis Cuma harus 18 tahun Kita boleh Di bawah 18 tahun Sudah itu Itu Batasi minimum Ya Batas maksimum Berapa tahun Yang Umur Berapa tahun Tahun Tapi Tapi Di Jerman Untuk menjadi Orang Kemang Sepanyakan Anak muda Atau Orang-orang yang sudah berumur Tidak biasa orang umur 40an, 50an, butuh experience dan orang juga biasa terkarik dengan politik. Karena di Indonesia kalau ingin menjadi kepala desa harus mengeluarkan uang seperti untuk makan, ngumpul, menceritakan misi-misinya kepada masyarakat atau masyarakat sekitar. Apakah di Jerman juga ada seperti itu? Kalau setiap desa punya budget, budget uang masuk dari teks untuk pet, mancing, buku langsung masuk di dompet di mana, di dompet desa. Ada juga teks untuk perusahaan, kalau ada perusahaan di kampung juga ada teks. Jadi ada uang untuk keputusan masyarakat, ada playground, tempat lain, ada library, tempat buku. Ada nggak budget dari pemerintah untuk diberikan kepada desa, setiap desa untuk program-program yang mereka ajukan gitu? Ada juga ya? Dan gimana? Itu sempat di kelompok 10 orang, dan ada satu chairman, satu kepala, tapi semua keputusan harus demokratis. Kalau di kelompok 10 orang, kita bisa pilih apa yang dia suka atau mau, dia butuh suara dari setiap anggota. Wakilnya gitu? Ya. Anggota atau kalau di Indonesia namanya pamung desa? Ya. Oke. Demokrasi banget ya? Iya. Harus supaya tidak ada yang punya kemauan sendiri. Ya untuk biaya-biaya operasional semasa kampanye menjadi calon kepala desa, di Jerman itu seperti apa? Ini maksudnya dana untuk kampanye? Dana untuk kampanye, iya betul. Misalnya menjadi calon kepala desa kan harus butuh kenalkan diri dengan masyarakatnya, eh aku mencalonkan untuk menjadi kepala desa gitu. Terus apa namanya, biar masyarakat tahu kan kumpul baru gitu, apakah ada seperti itu? Ya bet, terserah orang, kamu bisa pakai poster saja, itu murah. Bisa juga bikin flyer tempat dengan informasi kasih diri orang. Jika ada kampanye, tidak ada kumpulan, ada diskusi, tidak usah dipayar. Sekarang itu sudah fasilitas ada di setiap desa, seorang ajak orang, tidak ada yang bayar. Tidak ada yang bayar, bagus. Tapi dari calon kepala desanya itu sendiri mengeluarkan biaya atau tidak? Untuk mendatangkan atau mengundang orang-orang yang sekiranya mendukung dia gitu? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Nah itu guys, itu bagusnya. Terus dari mana uangnya? Kalau misalkan makan, ya at least ada snack, untuk makanan ringan gitu. Seperti ada kopi, ada teh, ada makanan kecil gitu. Ya itu bisa dari orang sendiri kan. Itu bukan banyak uang kalau cuma kopi dengan kue. Istrinya mungkin juga gitu. Ah oke. Dan juga ada kalau yang punya tarif partai, ya dapat sedikit budget di desa itu. Oke. Itu besar ya. Small amounts. Ya. Oke. bagus sekali. Berarti tidak ada yang untuk, apa namanya, celah loophole untuk melakukan korupsi. Ya. Kenapa saya tanya itu? Ya. Jerman juga mampu. Tidak ada. Orang yang miskin ya. Semuanya makmur. Jadi ya tidak ada jual suara atau membeli suara ya. Ya. Itu. Terima kasih banyak Mas Suli ya. Sama-sama. Ya itu guys yang tadi saya ingin ketahui dan saya share dengan teman-teman di Indonesia. Jadi kalian sudah tahu bahwa di Jerman itu untuk menjadi calon kepala desa itu tidak perlu bayar. Dan saya dengar juga di Indonesia sekarang sudah bayar. Tapi at least ada biaya operasional. Dan biaya operasional itu tidak besar. Dan kalau memang ada biaya operasional itu kebanyakan dari calon itu sendiri ya mas ya. Ya tidak besar. Tapi di Indonesia kita tahu pasti ada biaya operasional yang tidak murah. Dan orang-orang kampung kalau misalkan suka dengan salah satu calon kepala desa pasti orang kampung akan membiayai. Memberikan kayak gotong royong gitu mas ya. Sipsidi. Oh aku bisa kasih bantuan ini kasih bantuan itu. Dan itu bagus sekali. Jadi tidak ada celah untuk melakukan korupsi kedepannya. Jadi teman-teman kasih komen. Kasih pendapat kalian bagaimana menurut kalian di desa kalian apakah ada loophole atau celah untuk melakukan korupsi di saat ingin menjadi kepala desa. Atau setelah menjadi kepala desa. Dan bagaimana kalian menghadapi atau manage seperti itu. Ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Dan Mas Yuli terima kasih kembali. Sampai jumpa lagi. Ciao guys. Tidak. such